Tanda Cutie Tanpa Lomba Rainbow Dash untuk membela kehormatan Fluttershy, Rainbow ini tidak mungkin terjadi. Fluttershy mungkin tidak akan temukan kecintaannya pada hewan. Applejack mungkin menyadari tempatnya adalah diperternakannya. Dan Pinky mungkin tidak akan putuskan untuk meninggalkannya. Mungkin sulit dibayangkan Rarity tanpa seleranya yang istimewa. Tapi lebih sulit lagi memperkirakan apa kehidupanku jadinya. Tanpa Rainbow, aku mungkin tidak masuk ke sekolah sihir. Celestia tidak akan menerimaku sebagai murid atau kirim aku ke Desa Poni untuk bertemu dengan temanku. Dan hal paling kuat tentang sihir tanda Cutie yang kutemukan adalah hubungan yang kubagi bersama mereka. Tapi... Pertanyaannya tentang sihir tanda Cutie adalah siapa yang kira-kira dipengaruhi? Terima kasih telah menonton!